Halo guys, welcome back to Korea Realmeet Bersama orang Korea yang MEDO Oke polo-polo, jadi Ini merupakan cerita yang menarik banget Ini salah satu kasus yang menurutku Harus dibahas, karena merupakan Kasus yang dulu itu sempat tak bahas Dan pembahasannya ini sendiri Terdiri dari banyak video Mungkin polo-polo masih inget Kasus pembunuhan hosong, ini sebenarnya Ngetrend banget, bahkan kalau polo-polo nge-search Korea Realmeet di Youtube itu Hosong gitu ya, keyword berikutnya Video itu sendiri terdiri dari 2 part, yaitu part 1 Dan part 2, dan di video itu Aku bilang pembunuhnya ini membunuh 10 orang Tetapi kasus yang ke-8 itu Udah terpecahkan, polisi membuat Pernyataan bahwa mereka berhasil Menangkap pelaku kejadian itu, dan ternyata Yang melakukan pembunuhan itu bukanlah Pembunuhan perantai yang belum tertangkap Melainkan seseorang yang meniru Cara pembunuhan perantai pelaku Di Hosong, setelah itu, akhir-akhir ini Lebih tepatnya tahun lalu, polisi Korea itu Udah berhasil menangkap pembunuh Rantai yang Ya ini kan pembunuh dan juga memerkosa Paling liar di Korea, yang masih hidup Dan sekarang di penjara di Busan ya toh Dan ternyata, pembunuh berantai ini Bernama Lee Jun Jae Dan ini orang fix psikopat Nah, di video kali ini Mau tak jelaskan kenapa ini orang psikopat? Oke, jadi langsung kita mulai Psikopat ini kelahiran tanggal 31 Januari Tahun 1963 Lee Jun Jae ini, ternyata Waktu mudanya itu, dia itu dikenal sama orang-orang sekitar Sebagai orang yang tenang dan juga pendiam Dan ada rumor Bahwa katanya waktu dia muda itu Pernah diperkosa sama perempuan yang lebih tua di kampung tempat tinggalnya gitu Ada ahli juga yang berpikir bahwa kejadian ini yang membuat Lee Jun Jae ini Mulai merasakan rangsangan yang berbeda Akan hawa nafsunya Ini adalah beberapa foto Lee Jun Jae Ini bolo-bolo bisa cari di Google Dimanapun banyak sebenarnya Tapi, ya inilah foto-fotonya Dan ini tak bacakan ya Ternyata, pembunuhan yang dia lakukan itu Melebihi dari 10 Langsung tak bacakan satu demi satu 8 Februari 1986 Dia itu melakukan pemerkosaan pertama 20 Maret 1986 Pemerkosaan kedua 3 April 1986 Dia melakukan pemerkosaan ketiga 25 April 1986 Dia melakukan pemerkosaan keempat 8 Mei 1986 Dia melakukan pemerkosaan yang kelima 14 Mei 1986 Dia melakukan pemerkosaan yang ke enam Terus tanggalnya gak jelas Tapi bulan Juli 1986 Pemerkosaan ke tujuh Nah, sampai sini dia itu cuman memperkosa Tapi gak melakukan pembunuhan Dan ini gak termasuk di cerita Kasus pembunuhan Hatsong Nah, berikut adalah pembunuhan Dan pemerkosaan yang dia lakukan Jadi, yang mulai sekarang ini Dia perkosa dan juga dia bunuh 15 September 1986 Pukul 6.20 Pembunuhan pertama 20 Oktober 1986 Pukul 10 malam Melakukan pembunuhan kedua 12 Desember 1986 Pukul 23 Pembunuhan ketiga Dan ini merupakan pertama kalinya Ditemukannya DNA pelaku Dan waktu itu masih gak tau ya Abis itu tanggal 14 Desember 1986 Dia melakukan pembunuhan lagi Pada pukul 23 Di kejadian ini TKP ini DNA-nya ditemukan lagi Tanggal 10 Januari 1987 Dia melakukan pembunuhan yang kelima 2 Mei 1987 Pukul 23 Dia melakukan pembunuhan ke enam Dan tanggal 24 Desember 1987 Dia melakukan pemerkosaan Plus pembunuhan Dan ini tidak terdeteksi oleh polisi Dan tanggal 7 September 1988 Dia melakukan pembunuhan yang ketujuh DNA-nya disini ditemukan lagi Dan ini dilakukan pada pukul 21.30 16 September 1988 Pukul 2 Pembunuhan ke delapan Dilakukan 7 Juli 1989 Dia melakukan pembunuhan aja Tapi ini juga gak tercatat Ataupun gak ditemukan polisi Tidak diketahui polisi lebih tepatnya 26 1989 Dia mencuri Alias jadi maling Habis itu dia tertangkap Tertangkap tapi di sidang Dia dilepaskan dengan hukuman Bebas persyarat Pada tanggal 19 April 1990 Habis itu Tanggal 15 November 1990 Dia melakukan pembunuhan ke sembilan DNA-nya ditemukan lagi disini Dan pada tanggal 21 Januari 1991 Pembunuhan dilakukan lagi Disini dia sempat tertangkap Sebagai orang yang dicurigai Tapi karena buktinya gak cukup Dia dilepas Habis itu 3 April 1991 Dia melakukan pembunuhan lain 24 Juni 1992 Dia melakukan pembunuhan lagi 13 Januari 1994 Dia membunuh Adik kandung Istrinya sendiri Dan tertangkap Setelah darah Adik iparnya ini Ditemukan di rumahnya Yi Junje Dan disitu Dia baru ditangkap Dan dihukum penjara seumur hidup Tapi untungnya Kepolisian Chongju Berhasil mengungkap Bahwa Pembunuh Hwasong ini Ternyata ada di penjara Dan melalui Investigasi DNA Yi Junje ini Sama dengan DNA Yang ditemukan Di TKP Pembunuhan ke-5 Ke-7 Dan ke-9 1 Oktober 2019 Yi Junje mengakui Akan perbuatannya Yang tidak pernah dia ungkap Selama 30 tahun Makanya semua pembunuhan yang Berhasil tak bacakan ini Itu dia sendiri yang mengungkapkan Padahal Pertamanya Ngira dia cuma melakukan 10 Dan Bagaimanapun juga Hukuman Yi Junje ini Gak bisa ditambahkan Karena Sudah mendapatkan Hukuman penjara seumur hidup Mau ditambahkan gimana Masa setelah mati terus di penjara Yang gak bisa Dan sebenarnya Yi Junje itu Pernah bertemu langsung Dengan keluarga korban Yang ke-8 Lebih tepatnya Dengan kakak kandung Laki-laki dari korban Dan dikabarkan Bahwa Yi Junje ini Terlihat Cukup tenang Dia itu malah bilang sendiri Kayak Aduh Sayang ya Kenapa saya ketemu Anak putri itu Kalau misalnya Pada hari itu Saya gak ketemu Mungkin Dia gak mati loh Dia jawabnya itu Memang agak menjangkalkan Tapi di satu sisi Dia bener-bener menjawab Sejujur Jujurnya Dan setelah itu Polisi bertanya Ke Yi Junje sebenarnya Kamu ini kenapa Yang dulunya Udah membunuh banyak Bersembunyi Kok tiba-tiba Memutuskan untuk Mengungkapkan Semua kelakuan kamu ini Kenapa Tau gak jawabannya apa Soalnya Profilernya Dan jawaban ini Itu yang membuat Profiler-profiler Itu semakin yakin Kalau Yi Junje ini adalah Seorang psikopat Nah setelah itu Dia juga ditanyai Apa kamu sudah lihat Film yang menceritakan Tentang kejadian kamu Jadi memang ada film Yang bermotif dari Pembunuhan Pasong ini Judul film koreanya Adalah Sarinia Juwok Yaitu Memories of Murder Ketika dia ditanyai Kayak gitu Dia bilang Ya aku nonton sih Tapi ya Gak biasa aja Gak merasa apa-apa Dan setelah itu Dia juga bilang bahwa Dia gak pernah Sengaja menutupi TKP Ataupun sengaja Mengaca-aca gitu Jadi dia itu ya Setelah melakukan kejahatan Ya dia tinggal gitu Dan dia itu malah bilang Saya itu justru kaget Kok polisi gak bisa Nangkap saya Tadi ini kan tak Bacakan semua tuh Kelakuannya dia Kayak apa Dan kenapa Ahli kriminal itu Meyakinkan bahwa Dia ini orang psikopat Alasannya Alasannya pertama Ketika ditanyai Kenapa ngaku Jawabannya sama sekali Gak masuk akal Kedua Dia itu pengen Menyombongkan dirinya Aku ini loh Udah melakukan Kejahatan segini banyaknya Kamu-kamu polisi Gak berhasil Langkap aku Dua hal ini Itu sangat Mencukupi Kemungkinan bahwa Dia ini Psikopat Dan Alasan lainnya lagi Dia itu waktu Ketemu dengan korban Keluarga korban Kasus yang ke-8 Dia itu Ya nyantai aja Malah kayak Oh maaf ya Kejadian itu Sayangnya anak anda Ketemu saya Kalau gak padahal hidup Dia itu menjawab Bener-bener jujur Tanpa Bisa melakukan Empatisasi Kepada Keluarga korban Video berikutnya Bakal menjadi lebih menarik lagi Karena Kan aku bilang Pembunuh Pembunuhan ke-8 ini Pelakunya sempat tertangkap Padahal Dia itu kan Sebenarnya bukan pembunuhnya Karena Ijun Dia mengakui bahwa Itu adalah perbuatan dirinya Dan dia itu Bisa menjelaskan ke polisi Tempat kejadian perkaranya Kayak apa Cara dia lompat Masuk membunuhnya Kayak apa Nah aku yakin Bolo-bolo juga pasti Pengen tahu Bagaimana Apa jadinya Pada hidup Seseorang yang dituduh Melakukan pembunuhan Apalagi di kejadian Yang tersangkut paut Dengan pembunuhan Berantai Hwasong ini Beliau Di penjara selama 20 tahun Padahal tidak melakukan Apa-apa Oke Bolo-bolo Pembunuh Hwasong itu Ceritanya kayak gini Nah sekarang Di video berikutnya Aku pengen ceritakan Bagaimana cerita Seseorang yang dituduh Menjadi pembunuh Kedelapan Kejadian Kasus Hwasong kali ini Karena waktu itu Polisi mengira Bahwa kasus Kedelapan ini Adalah pembunuhan Biasa Yang meniru Cara bunuhnya Ijun Jai Tetapi setelah Ijun Jai bilang Kalau dia adalah Pembunuh yang sebenarnya Dengan menjelaskan Cara bunuhnya Bentuk TKP-nya Ataupun Beberapa hal yang Cuman bisa diketahui oleh pelaku Dan bahkan Ijun Jai ini juga Sempat dipertemukan Dengan orang yang dituduh Dan Ijun Jai bilang Bahwa dia merasa maaf Karena Orang yang dituduh ini Harus menjadi orang yang Dianggap sebagai Pembunuh Padahal dia gak Bilang apa-apa Orang yang dituduh ini Bernama Yun Songyo Dan aku bakal Ceritakan tentang ini Lebih jelasnya Di video berikutnya Oke polo-polo Terima kasih Yang nonton video kali ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya